Selama perayaan Hari Raya Nyepi pada Sabtu kemarin, seluruh tempat wisata di Pulau Bali tutup. Dan untuk mengetahui kondisi terkini di sana, kita segera bergabung dengan Aris Wianto yang saat ini berada di Pantai Kuta. Ya, selamat pagi Aris. Bagaimana kondisi di Pulau Dewata Bali saat ini? Ya, selamat pagi Fandi, Stefani. Dapat saya sampaikan bahwa saat ini saya berada di Pantai Kuta Bali yang hari sebelumnya pada saat Hari Nyepi tidak ada satupun wisatawan dan aktivitas di Pantai Kuta. Pantai Kuta ini sangat tertutup pada hari Hari Nyepi kemarin. Namun pada pagi ini dapat terlihat suasana Pantai Kuta sudah mulai ramai didatangi oleh wisatawan asing maupun warga setempat. Dapat terlihat bahwa saat ini suasana ramai terlihat di mana para wisatawan berolah harga menikmati pagi dan umat Hindu Bali yang sebelumnya melakukan catur beratah penyepian dan kini mendatangi Pantai untuk melakukan ritual Banyu Pinaruh atau menyuncikan diri usai Hari Raya Saraswati yang sebelumnya bertepatan dengan Hari Raya Nyepi. Dan selain melakukan Hari Raya ritual Banyu Pinaruh, umat Hindu Bali saat ini juga melakukan ritual Ngembak Geni yang dilakukan usai Hari Raya Nyepi. Dan pada ritual Banyu Pinaruh ini warga umat Hindu Bali ramai-ramai mendatangi seluruh pantai di Bali untuk menyuncikan diri dengan berendam dan membasuh dirinya dengan mandi di laut seperti yang terlihat di layar servisi. Saat ini seluruh umat Hindu Bali, maafkan ritual Banyu Pinaruh, mereka mendatangi pantai. Oke, begitu Pandi dan Cepani. Baik, terima kasih Aris Wianto untuk laporan Anda. Selamat Hari Raya Nyepi untuk umat Hindu yang ada di Pulau Dewata Bali. Terima kasih untuk laporan Anda. Pemirsa ada kontributor kami, Aris Wianto yang melaporkan langsung terkait suasana Hari Raya Nyepi di Pulau Dewata Bali. Terima kasih.